Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalau ada gue siapa pada kali ini kita akan membahas persiapan dan juga prediksi untuk the next tier 4 pada type speednya guys. Nah guys, disini gue sedikit khawatir aja untuk the next tier 4 pada speed type itu yang mendapatkan upgrade-nya adalah Luna Snow. Pertama, emang biasanya kalau untuk Luna Snow ini setiap tahun pasti dapet upgrade biasanya ya, biasanya dari tahun ke tahun yang kita udah liat reviewnya gitu kan. Nah itu tuh setiap tahun ke tahun tuh dapet uniformnya ya kan, dan pada tahun ini sih belum, karena emang belum setahun sih gue rasa gitu kan, emang belum setahun bener-bener pas banget ya kan. Dan sekarang mentok pada di Light Serious Armor. Nah gue gak tau nih tahun ini dapet atau enggak, tapi yang biasanya itu tuh setiap tahun dia bakalan dapet upgrade terus dan gue khawatir dia yang bakalan dapet untuk tier 4 pertama speed type-nya. Pertama, kalian juga harus tau nih kalau misalkan belum tau Luna Snow ini tuh dia tuh bener-bener karakter emasnya Netmarble ya kan, yang bener-bener dibanggain banget. Bahkan dia bertahun-tahun tuh jadi meta ya kan. Nah sekarang karena emang hadirnya kayak misalnya si Makari gitu kan. Nah sebenernya sih kalau misalkan kalian itu gak mau unlock kayak Makari gitu, Luna Snow ini masih jadi salah satu opsi yang harus untuk meta di speed type gitu kan. Kalau misalkan kalian gak mau unlock Makari gitu. Makanya sebenernya Luna Snow ini tuh bener-bener anak emas banget gitu. Gue gak yakin sih kalau misalkan dia tuh terbuang gitu ya kan, Luna Snow ini. Nah tapi enaknya itu walaupun dia karakter premium sekarang, dia masih bisa dikasih keringanan gitu lah sama Netmarble untuk mendapatkan Luna Snow ini. Yang pertama kalau misalkan pemula ya mungkin dari apa namanya, misalkan selektor-selektor gitu ya kan, itu kan dikasih gratis gitu tuh buat pemula ya kan. Terus juga banyak lah menurut gue ya kan, kalau misalkan pemula-pemula gitu. Terus juga dari Dimension Mission ini gitu kan. Nah gue rasa untuk sekarang ini juga rate-nya tuh gak terlalu drop ya. Kalau misalkan dari Hero Support ini, gue sering banget dapet sekarang ini dibandingkan jaman-jaman dulu gitu ya kan. Setahun-dua tahun belakangan tuh susah banget. Dari sini sekarang tuh gue kayak yang sering banget dapet gitu. Nah jadi gue sebenernya kurang tau juga ya kan, apakah untuk tier 4 selanjutnya speed dulu atau universal dulu. Sedangkan kalian juga tau ya kalau misalnya untuk Torloff and Thunder itu tuh dalam jangka waktu dekat bakalan rilis gitu kan. Dan kemungkinan besarnya, Netmarble dari game Marvel Feature Fight juga bakal adaptasiin film, movie dari Torloff and Thunder tersebut. Yang diprediksi, Torloff tersebut juga bakalan dapet tier 4 pertama kali gitu kan. Berbarengan dengan movie-nya. Tapi persoalannya disini, kalian juga tau ya kalau misalnya sekarang itu tuh kayaknya Netmarble bakalan fokus untuk mengadakan tier 4 dalam sebulan itu 2 kali ya kan. Kayak misalnya pertama untuk the first update yang dapet tier 4 adalah Iron Man, ya kan Iron Man. Terus di The Next Midmon-nya gitu kan, di Midmon-nya malah justru si Moon Knight gitu. Nah gue gak tau pasti nih, tapi prediksi gue kemungkinan aja ya ini masih kemungkinan prediksi gue. Kalau misalnya ya mungkin karena memang dalam jangka waktu dekat ini, Torloff and Thunder bakalan rilis gitu kan filmnya. Dan kemungkinan besar juga untuk update-nya bakal ngikutin dari movie Marvel Feature Fight ini. Nah jadi Tor dulu gitu. Dan midmod-nya, ya kan midmod-nya baru Luna Snow. Nah kalau misalnya kalian bilang kemungkinan tier 4-nya bakalan si Jane Foster bang. Kalau gue bilang sih gak bakalan kayak gitu. Karena mereka tuh kayak yang emang pengen sejajarin dulu gitu loh. Pengen melengkapin untuk type-nya. Pertama, kayak misalnya Blast, Combat, ya kan. Nah ini gak tau nih, speed dulu apa universal dulu. Dan kalau misalkan dilihat dari tahun kemarin, yang dari uniform original ya. Dari uniform original itu kayak Luna Snow ini, dia tuh dapetnya di midmod-nya. Bukan the first update-nya gitu kan. Jadi bukan update temanya. Nah jadi kalau misalnya Luna Snow ini, kemungkinan juga dia tuh jadi karakter yang dapet uniform. Pada midmod gitu loh. Dan gue gak tau pasti ya. Tapi yang jelas disini, ini bener-bener belum 1 tahun pasti gitu kan. Belum 1 tahun pasti Luna Snow ini dari uniform like serious armor. Nah gue sih berharap kalau misalkan emang bener Luna Snow sih, ya gak jadi masalah sih. Ya kan gak jadi masalah. Cuman kalau misalnya dilihat-dilihat kayak misalnya Spiderman gitu, gue gak yakin deh. Karena emang kayaknya fokusnya ke uniform-uniform baru. Kalau untuk tier 4-tier 4 kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan kalian sekarang mau mempersiapkan bener adanya tier 4 untuk Luna Snow, ya mungkin kalian persiapin aja sih. Kayak misalnya kalian, kalau misalkan belum punya ya kalian farmingin aja di dimension mission ini gitu. Salah satu, dan satu-satunya malah ya. Satu-satunya untuk mendapatkan Luna Snow ya mungkin di bio ini gitu untuk sekarang ini gitu kan. Di bio ini, kalau misalkan kalian pensi ya resikonya kan belum tentu kalian dapet kalau misalkan dari reward check ini gitu kan. Nah walaupun yang anak-anak sih dapet-dapet aja gitu. Tunggu kan ya belum kepastian gitu lah. Tapi gue rasa sih udah hampir mayoritas player-player gitu buat memiliki Luna Snow ya kan. Jadinya gue rasa sih banyak player yang udah punya Luna Snow lah jadi kalian gak perlu khawatir gitu. Nah kalau misalkan emang kalian suka dengan Luna Snow ya mungkin kalian tahan dulu tier 4 untuk sekarang dan tier 4-tier 4 sekarangnya. Mungkin kalian apa namanya maksimalnya sampai level 80 aja kayak gue gitu menang atau Iron Man. Kalau gue pribadi sih gue bakalan tier 4-in Iron Man karena memang dia cara favorit gue. Dan nanti gue bakalan bahas untuk Thor ini yang akan persiapannya kayak gimana dan ini bener-beneran bakalan epic banget sih karena beberapa game selain dari Marvel Future Fight ini juga udah adaptasiin Thor Love and Thunder movie-nya gitu kan. Dan Marvel belum kelihatan dan nanti kita bakalan bahas untuk apa namanya prediksi dari Thor Love and Thunder movie-nya guys di Marvel Future Fight ini. Oke guys mungkin kita dulu aja untuk pembahasan kali ini nanti gue bakalan info yang lebih lanjut tentang the next tier 4 kalau misalkan memang ada infonya dan juga memang kalau misalkan ada bocorannya. Dan ataupun ada info-info yang penting untuk gue sampaikan guys. Oke guys mungkin kita dulu aja untuk pembahasan kali ini. Salam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.